Halo teman-teman Youtube, kembali lagi di channel Youtube aku Iinda Kembali lagi di Tips, trik Jualan online Di video ini aku bakal ngebahas Fitur COD ini teman-teman Apa sih itu COD? COD itu adalah sebuah Metode pembayaran yang dilakukan Secara langsung saat Pembeli menerima paket Dari si Courier Jadi buat teman-teman bayar Ini sebuah jawaban Kalau kalian Males banget buat Transaksi ke ATM Dengan 3D ATM Pergi ke Indomaret atau ke Alphamart Untuk bayar transaksi kalian di Shopee Atau bahkan buat kalian yang Gak punya virtual Account banking atau Mobile banking, ini sangat membantu banget Fitur COD ini Nah jadi aku mau kasih saran buat teman-teman bayar Buat yang mager Super-super mager banget Teman-teman bisa banget gunain fitur COD Apalagi sejauh ini yang aku pantau di aplikasi Shopee Itu banyak banget promo-promo untuk COD Untuk pembayaran COD ya Apalagi dalam 1 bulan itu Ada memang COD Day Jadi COD Day itu voucher Yang dibuatkan oleh Shopee Khusus untuk pembayaran di tempat Kayak gitu loh Keren banget kan fitur COD ini Tapi buat teman-teman seller Ada yang berbeda loh Nah aku mau berbagi pengalaman aku Mengenai fitur COD Oke buat teman-teman seller di Shopee Fitur COD ini cuma bisa Digunakan oleh 3 ekspedisi ya Oleh 3 ekspedisi Yang pertama itu ada JNT Yang kedua ada Shopee Express Dan yang ketiga JNE Khusus untuk pengiriman dari luar negeri ya Buat teman-teman yang domestik Itu cuma bisa 2 Artinya itu bisa JNT sama bisa Shopee Express Dan keduanya ini JNT dan Shopee Express ini Dilindungi 100% asuransi Nah asuransi itu berguna buat apa sih? Asuransi itu berguna banget Saat bayar enggak bayar Kemudian paketnya bakalan diretur lagi Ke teman-teman dan teman-teman Cuma ambil barangnya aja Enggak dikenakan biaya ongkir Perjalanan ya Enggak dikenakan biaya ongkir Pokoknya kalau paket enggak dibayar oleh bayar Teman-teman seller enggak usah khawatir Karena itu 100% dilindungi asuransi Dan teman-teman tinggal ambil barangnya di gudang Tanpa perlu membayar ongkir ya teman-teman Keren kan? Selain itu, gimana sih cara mengaktifkan fitur COD? Untuk mengaktifkan fitur COD Teman-teman bisa banget langsung aja buka Ke jasa pengiriman saya Teman-teman bisa buka via aplikasi Ataupun melalui seller center ya Oke teman-teman bisa buka jasa pengiriman saya Kemudian teman-teman pilih JNT atau Shopee Express Kemudian teman-teman klik ya yang I Ada I kayak gitu Teman-teman klik Kemudian nanti ada tersedia pilihan COD Tinggal digeser aja tuh jadi hijau Nah itu udah aktif teman-teman Dan jangan lupa disimpan ya Nah ini caranya mengaktifkan fitur COD di Shopee ya Sebenernya fitur COD ini udah 1 tahun yang lalu aktif di Shopee Cuma pada saat 1 tahun yang lalu itu Aku ngerasa fitur COD ini masih meribetkan seller kayak gitu loh Kenapa seperti itu? Karena banyak banget buyer yang nakal Aku sampe kayak kesel sendiri kayak gitu loh Karena dari 10 paket yang menggunakan fitur COD Itu 8 diantaranya Dikembalikan atau di retur Jadi kesel banget gak sih? Udah capek-capek packaging Udah kita kasih bonus juga di dalamnya Terus ketika lihat pemberitahuan Barang itu di retur Aduh kesel banget sumpah itu udah ngurangin stok juga di Shopee Terus ketika mau ngebongkar paketnya Ketika kita lihat barang returnya Itu tuh udah gak layak lagi loh temen-temen Kadang-kadang ada beberapa barang yang udah gak layak lagi untuk dijual Kayak gitu loh Jadi aku tuh kesel banget Dan aku langsung matiin fitur COD Karena aku ngerasa enggak banget Dan selain itu merugikan juga pihak JNT Karena dari informasi yang aku tau Setiap barang yang di retur Itu kurir atau Aku kurang tau kurir atau Orang kantor itu kena Cas 20 ribu Ya satu paket loh Satu paket kena cas 20 ribu Jadi kan kasian banget Kayak gitu loh Padahal kita sama-sama cari Rezeki Tapi kok Cuma pihak JNT aja sih Aku enggak banget Jadi aku matiin fitur CODnya Nah sekarang ini untuk yang 2020 Tepatnya pada bulan 5 atau 6 ya Aku lupa 6, 7 Pokoknya beberapa bulan ini yang aku rasain COD Fitur COD Fitur COD itu mengalami pembaruan Pembaruan mulai dari segi asuransi Dari segi peraturan juga Nah peraturan terbaru ini buat aku Mau ngaktifin fitur COD lagi Nah apa sih peraturan terbarunya Fitur COD ini Jadi peraturannya itu Cuma Kena sanksi itu Bayar Oke buat bayar yang enggak bayar ya Buat bayar-bayar yang nakal nih Di Shopee Buat bayar Kalau kalian enggak bayar Paket kalian yang COD Eh gak jadi lagi Singles kayak gitu kan Buat paket COD Yang enggak kalian bayar Itu kalian bakalan kena punishment Punishmentnya itu Shopee bakalan Menonaktifkan Fitur COD Di akun kalian Jadi selama 60 hari Kalian enggak bisa Menggunakan fitur COD Dan Kalau di toko aku pribadi Kalau di toko aku pribadi Aku bakalan langsung blokir Bayar yang enggak bayar COD Kenapa aku blokir ya Buat temen-temen bayar Ini nih jawabannya Aku males banget Keluar Ngambil paket Ke gudang JNT Kade males banget Nah itu jawabannya ya Pokoknya itu jawabannya Udah clear ya Jadi buat temen-temen yang Yang Enggak bayar COD Di toko aku Mohon maaf Banget Aku bakalan langsung Otomatis blokir Karena itu Menyita waktu Dan membuang-buang Waktu banget Ya Oke Untuk fitur terbaru Yang COD Aku aktifin lagi Karena dari 100 paket Yang menggunakan fitur COD Cuma ada satu Kemungkinan Yang bakalan Ngereturn Barang Nah Buat temen-temen Seller Yang belum Mengaktifkan Fitur COD Ayo deh Enggak apa-apa Diaktifin dulu Gak apa-apa Kalian jangan takut Saran aku nih Lebih baik Kalian aktifin aja Fitur COD Supaya Orderan kalian Makin meningkat ya Nah Sampai sini dulu ya Video titilanan hari ini Buat temen-temen Seller Semoga Orderannya makin meningkat ya Untuk berkembangnya Channel Youtube aku Jangan lupa untuk Like Comment And subscribe Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax